Dia agak sedikit spesial, yaitu di ruang tamu Karena disini jarang ada orang Jadi yaudah, satu lagi yang perlu kalian tahu Bahwasannya burung faktor itu gak boleh ketemu burung-burung lain Jadi ketemunya itu nanti di gantangan Sekarang hari Selasa Nah, jadwalnya kendedes untuk diumbar Jadi setelah ini nanti udah kelihatan ada matahari sedikit Waduh, kita umbar Ah, itu umbarnya berapa kali? Terserah yang penting ngos-ngosan aja burungnya Indikasinya burungnya udah ngos-ngosan Tadi sih, ini Berapa aja tadi? 200 ya 200 kali Bersumbar, nanti seperti apa prosesnya Ya, jangan di skip dulu Ini dia Lovebird Kendedes Yang punya-punya Sultan Papua Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama gue, Duki Jadi pagi ini gue mau ngasih lihat Nah, Lovebird Ah, yang lagi banyak banget request-nya Itu gimana sih hariannya, ah Nah, ini gue kasih lihat Nih, pagi-pagi Sekarang setelah selat subuh Jadi kita mau ngembun Subuhnya agak sedikit kesiangan, guys Nih, satu lagi ya Kalau ngembun, burung faktor single tuh jangan di belakang Kalau di belakang banyak burung Suma lagi nyanyur Ya, di depan sendirian fokus ya Jangan sampai kecampur dengan burung-burung yang lain Nah, jadi khusus Kendedes memang agak sedikit disetimewakan Dan satu lagi yang perlu kalian tahu Bahwasannya burung faktor itu gak boleh ketemu burung-burung lain Jadi ketemunya tuh nanti digantangan Kemarin, Alhamdulillah nyaris juara satu Ya, vlog sebelumnya sudah ada Dan lihat ekornya baru pada tumbuh Jadi ya, mohon maklum lah Kemarin durasinya kurang banget Dan cuma digantung gini aja Udah Ya, gini aja Paling simpel dan nanti kalau Eh, sekarang hari Selasa Nah, jadwalnya Kendedes untuk diumbar Jadi setelah ini nanti udah kelihatan ada matahari sedikit Baru kita umbar Bersumbar, nanti seperti apa prosesnya Ya, jangan di skip dulu Ini dia Lovebird Kendedes Yang punya-punya Sultan Papua Sub indo by broth3rmax 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 Tadi sih ini, berapa aja tadi? 200 ya 200 kali, udah kerasa banget Ini resikonya ketika diumbar agak susah masukinnya Jadi kita gak jadi masalah, dipaksa Apakah akan stres A? Makanya kalau habis diumbar, jangan langsung digantang ya Itu saran dari gue, biarin dia ada masa Dimana dia itu Masa istirahat Nah, bisa kelihatan dia kemarin agak bermasalah di ekor Dan ekornya sekarang udah mulai enak Dan setelah diumbar, usahakan 5-10 menit Itu burung itu istirahat dulu biar gak terlalu ngososan Dan setelah itu biasa ya Berarti setiap pengumbar itu, hari selasa sama rabu Itu dia kasih vitamin Nah, pakainya vitamin koset yang kuning aja Ini buat stamina, jadi layaknya seorang atlet Itu diberikan vitamin multivitamin Ah, vitamin kosetnya kok agak sedikit cair ya Memang seperti itu Nah, satu tetes Dua tetes, cukup Oke Dan kita pemberian Tadi udah Kita dibersihin juga Jadi, langsung duduk Setelah ini ngapain Nah, udah istirahat lagi Jadi, ditaruh di tempat peristirahatannya Yuk Oke, tempat istirahat dia Kembali Dia agak sedikit spesial Ya, itu di ruang tamu Karena disini jarang ada orang Jadi, yaudah Taruh disini aja Udah, yaudah Dan ntar di bawah Oke, jadi Itu keseharian dari KTDs Dimana Setiap harinya ya Kalau dia gak dihumbar Misalnya hari Senin Hari Kamis Jumat Sabtu Ya, itu cuma ngebuntok Ya, malam Minggu Baru mandi Ya, terus berangkat Dan kemarin Nanti akan ada ceritanya deh Kalau digantangan Dan kemarin sempet Gue gantang Tapi di sesi terakhir Dan itu pun Gue dalam artian Yaudah lah Gue cuma ngeting doang Pengen tahu Settingan baru Dan Alhamdulillah Ada hasil rekamannya Walaupun hari ini Nge-nge-nge-nge di bawah Tapi gue kasih lihat Ini KTDs ketika digantang Thank you Udah pada watching Jangan lupa Pakai selalu Vitamin Toset yang bening Terima kasih 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 Terima kasih